Hai guys welcome to back to my channel jadi gue ucapin lagi sama datang di channel YouTube video gue so di video kali ini gue bakal ngebahas gimana sih caranya menswap wajah kalian ya dan lebih tepatnya tutorial aja untuk di sini namun sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik like comment dan subscribe pada video dan channel ini dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat Oke Oke langsung saja ke videonya Oke untuk kali ini gue pakai aplikasi Photoshop yaitu tepatnya Photoshop CS6 portable ya terserah kalian mau pakai Photoshop di beberapa pun yaitu untuk intinya sama ya Oke untuk bahannya sendiri gue sudah nyediain dua foto yaitu foto gue yang gue beri nama saya kemudian foto opak korea ya nggak tahu sih foto siapa intinya gue kasih nama opak gitu aja ya lebih singkatnya biar jelas Oke langsung saja untuk memulai pengeditannya yang pertama gue pakai aplikasi lasotour ya untuk memilih meselek bagian wajah saya ada foto saya ya maksud saya nggak perlu semua wajah cuma bagian-bagian tertutup saja dari mata hidung dan mulut eh ini Oke kemudian setelah itu gue pindu dari select ya kemudian gue pilih pakai move tool gue pindah ke foto-foto ya gue pindah di foto kedua ya yaitu fotonya opak korea tadi yang udah gue masukin tadi kemudian gue sesuaiin supaya pas ya wajahnya ini agar lebih mudah yaitu gue turuni filmnya ya supaya biar bisa tembus pandang jadi kayak biar bisa pas gitu antara mata itu sama mulut kayak gini lebih tepatnya lebih jelasnya udah dikit ya oke sini matanya kurang pas gue miringin tada ya udah pas kan oke udah kerasa gue pas nah setelah itu setelah rasa udah pas gue centang udah jangan lupa untuk filmnya dikembali lagi ke 100% oke oke permasalahannya disini sekarang dimana warna kulit layer satu yaitu depannya foto saya itu tidak sama dengan foto kedua atau fotonya opak tadi ya oke bisa kalian lihat disini kita samakan disini ada aplikasi atau menu namanya auto tone auto contrast sama auto color dimana sebenarnya pusingnya yaitu menyamakan warna warna kulit tadi cuma kalau kalian beruntung itu warnanya bisa langsung sama tapi kalau tidak terkata ya fotonya sih malah jadi beda jauh malah keliatan aneh disini gue mau kasih tahu gimana supaya lebih akurat warna kulitnya yaitu image adjustment match color ya sebelumnya kalian CTRL plus layer satu dulu ya biasanya wajahnya itu keselek kemudian di bagian search kalian pilih opa kemudian layernya bisa kalian pilih setiap background atau layer satu intinya sampai warna kulitnya bisa kelihatan sama kayak gitu bisa kalian otak atik disitu ya intinya oke setelah kelihatan sama klik ok nah kayak gini jadinya dimana kelihatan warna kulit layer satu foto saya sama fotonya opa akan jadi lebih sama warna kulitnya jadi itu penggantikan agak lebih mudah oke oke permasalahan sekarang adalah dimana bagaimana foto saya atau layer satu tadi agak bisa menyatu dengan foto kedua atau fotonya opa tadi ya disini bisa kan bisa dilihat tapi masih ada garis-garis gitu ya langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian gadakan layer background oke disini gue kasih nama badan supaya ada pembeda darah background yang pertama tadi oke habis itu kalian klik layer background kemudian kalian hilangkan logo mata disini oke jadi seakan-akan itu kayak background yang pertama tadi hilang ya jadi disini tinggal layer satu sama yang badan tadi oke setelah itu langkah selanjutnya kalian klik layer satu oh disini gue lupa naikin fillnya oke setelah itu kalian klik CTRL plus layer 1 kayak gini CTRL plus layer 1 kayak gini CTRL plus layer 1 kemudian kalian klik select modify 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 contrast disini aku isi 30 oke 30 ya oke terus kemudian klik ok dimana hasilnya kayak gini dimana ada spasi antara select layer sebelumnya sama layer yang sekarang kayak gini jika kalian rasa selectnya kurang spasinya kurang jauh kalian bisa kalian tambahin lagi tapi jika kalian rasa udah cukup udah bisa kita lanjutkan oke 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 setelah itu di layer 1 kalian hilangin gambar mata juga nah jadi tinggal badan satu yang kelihatan ya oke terus kalian klik layarnya badan disini kalian bisa hapus disini menggunakan air ase oke kalian hapus wajahnya selepas itu kalian klik lagi di layer 1 sehingga layer 1 bisa muncul kembali kayak gini oke kemudian kalian klik CTRL plus D untuk menghilangkan selectnya kemudian kalian klik CTRL layer 1 sama badan ya dua layer kemudian kalian klik edit dan tadaaa hasilnya dimana foto saya tadi udah menyatu dengan foto yang kedua tadi cuma masanya disini sekarang dimana kurang halus ya ditanya yaitu dimana ketika kita zoom atau kita lihat lebih detail disini ini itu masih ada terdapat kayak garis-garis tipis gitu jadi kelihatan banget kalau foto itu itu editan banget ya walaupun memang foto ini editan gitu ya oke ya itu yang kalian lakukan adalah yaitu tombol berhalusnya kalian buat layer baru disini oke sudah ya layer 2 kemudian kalian klik spot healing brush tool yang ada gambar dan sapasnya itu ya kemudian kalian centang di bagian sampel layer yang ada di atas kemudian atau besar kecilnya brush tool ini ya oke setelah itu corak-corak di bagian yang menurut kalian itu kurang halus kayak gitu nah sampai kayak gini jadinya gimana gimana oke dimana menurut kalian ini foto jajaji tinggal kita save oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan gampang loncet sebelum menikmati video ini see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati